Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, kita harus selalu berupaya untuk menghindari terjadinya perpecahan dan konflik. Dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, maka setiap orang akan mempunyai kesadaran atas batasan perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Beragam norma yang diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat, dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi masyarakatnya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma disebut juga sebagai suatu kaidah untuk mengatur setiap perbuatan manusia dan menjadi pedoman yang dipakai sebagai ukuran perbuatan manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta sebagai salah satu penjabaran lebih lanjut mengenai nilai-nilai dalam masyarakat. Berikut beberapa jenis norma dalam hidup bermasyarakat. 1. Norma Agama Di Indonesia terdapat enam agama berbeda yang hidup berdampingan, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Norma agama merupakan sebuah aturan yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Mahasa dan dijalankan oleh masyarakat yang menganut ajarannya, karena norma ini berisi perintah yang harus dijalankan oleh seseorang mengenai segala ilmu dan pedoman bagi para penganut agama tersebut serta larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. 2. Norma Kesusilaan Norma kesusilaan merupakan sebuah aturan masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang yang dijalani dan dirasakan setiap harinya, di mana akan menyebabkan seseorang didorong untuk melakukan sebuah tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Norma, ini mempunyai tujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku seseorang, orang yang melanggar norma ini akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, bahkan dapat dikucilkan di tengah masyarakat. 3. Norma Kesopanan Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Norma kesopanan diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan, seperti penerimaan diri oleh masyarakat, menghargai orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika ketika bergaul, dan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa melakukan hal yang salah. 4. Norma Kebiasaan Norma kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan, di mana dalam hal tertentu seseorang dapat dianggap aneh jika tidak melakukan norma kebiasaan tersebut, sehingga norma ini bisa menjadi ciri khas tertentu. Misalnya, kegiatan mudik menjelang hari raya, kumpul bersama keluarga ketika hari natal, kebiasaan mengadakan acara selamatan untuk anak yang baru lahir, acara mendoakan arwah orang yang sudah meninggal, dan masih banyak lainnya. 5. Norma Hukum Norma hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan mempunyai sifat yang memaksa untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum berfungsi untuk memastikan adanya keadilan bagi setiap orang dan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Jika terdapat aturan yang dilanggar, maka bisa mendapatkan hukuman maupun sanksi tegas yang sesuai dengan peraturan, seperti membayar denda ataupun di penjara. Itulah beberapa jenis norma dalam masyarakat. Sekian video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar bila mengetahui jenis norma atau contoh norma lainnya. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.